Dua tahun menjadi misteri, dugaan pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban adalah Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Dua tersangka, yakni suami korban Yosep dan sepupu korban Danu, telah ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Polda, Jawa Barat juga menetapkan istri muda Yosep, Mimin, serta dua anaknya, Arigi dan Abi, sebagai tersangka. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini mulai mendapatkan titik terang sejak Danu selaku keponakan korban menyerahkan diri selasa kemarin. Kehadirannya waktu itu pada tanggal hari Senin, tanggal 17 Oktober, bersama pengacaranya menghadap kepada penyidik untuk menyampaikan dan mengajukan diri sebagai justis kolaborasi. Tetapi sebelumnya pada tanggal 19 September, dari pemeriksaan terhadap bersangkutan, kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan para tersangka yang lain. Dan juga beberapa kejadian yang mengkaitkan para tersangka yang ditetapkan ini dengan kejadian tersebut sebagai pelaku. Kuasa hukum suami korban menegaskan kliennya bersama tiga tersangka lain yang adalah istri dan anak tidak terlibat dalam dugaan pembunuhan. Dalam dugaan sampai barusan Pak Yosep, Pumimin, Harigi dan Abi masih tetap dalam keterangannya, tidak melakukan bahkan tiga orang saksi kayak Pumimin, Harigi dan Abi itu tidak pernah mengenal Danu. Tidak pernah mengenal Danu sebelum kejadian, bahkan si sudah kejadian pun hanya tahu ketika sudah menjadi masalah. Polisi masih menyelidiki motif dan peran tersangka. Setidaknya 218 saksi dan 118 alat bukti telah diperiksa. Kasus berbulat 18 Agustus 2021. Saat itu jasad Tuti dan Amalia ditemukan di dalam bagasi mobil mewah yang terparkir di rumahnya di kampung Ciseti, Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Henry Rawan, Kompas TV.